Intro Hai mam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video ini aku mau sharing Dan ngasih tips ke para moms Bagaimana sih cara penggunaan Jimbol pada ibu hamil Nah senam jimbol ini Bisa mau melakukan di usia Kehamilan berapapun ya Tapi disini aku mau ngasih tips Gerakan-gerakan senam jimbol Itu untuk usia kehamilan Di atas 8 bulan ya Karena aku juga mulai menggunakan Senam jimbol ini di atas Usia kandungan aku kalau gak salah Sekitar 7 bulan gitu Nah fungsi senam jimbol pada ibu hamil ini Sebenarnya itu banyak banget ya moms Untuk manfaatnya Salah satunya untuk meredakan Rasa nyari pinggang yang moms alami Ataupun kalau ada moms Yang berniat pengen lahiran normal Senam jimbol ini juga bagus Untuk membuka otot panggul Agar peluang lahiran normalnya Itu lebih besar ya moms Dan tentunya untuk manfaat lainnya Masih banyak banget Nanti moms bisa googling-googling aja Nah sebenernya gerakan jimbol ini pun Itu banyak banget ya moms Untuk gerakan-gerakannya Tapi disini aku demokan Gerakannya sesuai dengan yang biasa Aku lakukan setiap harinya Nah senam jimbol ini pun Sangat praktis banget Apalagi untuk para working moms Maupun ibu rumah tangga Karena untuk senam jimbol ini Itu bisa dilakukan ketika moms Moms lagi menonton TV Atau ketika moms lagi main handphone Lagi baca buku Dan banyak lainnya Barang-barang yang digunakan Itu cuma dikit banget Yang pertama moms harus butuh jimbol Nah disini aku pakai jimbol Yang ukurannya itu 65 cm Nanti kalau moms mau beli Aku taruh link Shopee-nya Di deskripsi blog di bawah Dan yang kedua itu matras Tapi kalau moms gak punya matras Bisa pakai karpet Karena aku pun biasanya Selalu pakai karpet-karpet yang ada di rumah aku Sebelum masuk ke video intinya Jangan lupa support aku Dengan cara like, comment, and subscribe Kalau sudah Kita langsung masuk aja yuk Ke videonya Ciao Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton